Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan bernas Sobat Medcom, geger PSSI kembali terjadi Dipantik oleh statement pelatih timnas asal Korea Selatan Sintayong di media Korea Selatan Sintayong mengatakan PSSI inkonsisten, PSSI tidak profesional, dan seterusnya Nah, apa jawaban PSSI terhadap pernyataan Sintayong? Benarkah Sintayong mulai mutung dengan PSSI? Dan benarkah PSSI akan mengevaluasi Sintayong? Saksikan percakapan saya, perbincangan saya secara eksklusif dengan PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi berikut ini Ikuti pembicaraan saya Sobat Medcom, bersama saya sudah ada Sekjen PSSI Yunus Nusi Atau sudah Sekjen apa masih PLT ini Pak Yunus? Masih PLT, jangan cepat-cepat Oh gitu ya Meskipun ada MLML PLT, yang penting judulnya tetap Sekjen gitu lah Begini Pak Yunus, ini kan membuat geger ini Tiba-tiba Sintayong dari Korea Selatan Pelatih Timnas ini Kepada media Korea Selatan banyak mengatakan berbagai hal lah Termasuk merasa dikhianati PSSI Nyembur ke Indra Safri dan sebagainya Sebetulnya pola komunikasi antara PSSI dan Sintayong bagaimana nih Pak Yunus? Iya, Ketua Umum dan Federasi juga sedikit kaget Dengan beberapa statement yang dikutip dari media Korea Kemudian oleh kawan-kawan media di Indonesia juga dikutip dengan sebegitu ekstrimnya Tetapi bagi kami sih beberapa hari terakhir ini kan kita sering komunikasi dengan Sintayong beserta staffnya Bahkan hampir tiap minggu kita virtual meeting dengan STY Dan tidak ada hal-hal yang krusial, yang ekstrim yang seperti apa disampaikan oleh media kita Bahkan juga kita kaget dan kita juga tidak mengklarifikasi itu ke media Karena kan dari kutipan ke kutipan Sehingga kami tetap membangun komunikasi yang biasa dan baik saja dengan Sintayong Bahkan kita juga berharap ini akan lebih bagus kita bicarakan di Indonesia atau di Jakarta saja Sintayong sudah mengklarifikasi apa yang katanya disampaikan di media Korea itu Kita sudah meminta ke Sintayong melalui kajian istrinya Setidaknya datang ke Jakarta dulu Kemudian segala sesuatu apa yang dia sampaikan di Korea, di media Akan kita meminta klarifikasinya ketika kita ketemu langsung saja Kalau pia virtual, pia media kan tidak begitu bagus Karena kita khawatir ini juga bukan pernyataan resmi dari STY Karena kami masih melihat dan menganggap beberapa waktu yang lalu STY dengan kami Komunikasinya masih biasa-biasa saja Kecuali tawar-menawar bahwa STY mau minta TSE-nya di Korea Ketua Umum dan Federasi meminta TSE-nya di Indonesia Dengan berbagai macam alasan sehingga juga Bahkan ketika itu malah Sintayong sendiri mengajukan tiga opsi Opsi pertama di Korea TSE-nya Opsi kedua di Indonesia Kita mengambil opsi kedua di Indonesia Mengapa? Pertama, karena STY ini kan di dalam kontrak Menangani tiga serata timnas kita Timnas Senior, U23 SEA Games, dan U19 Dan U19 untuk AFC Uzbekistan Sekaligus untuk persiapan Piala Dunia 2021 Tiga serata ini kan yang ditangani oleh STY Lalu ketika kita meminta agar STY TSE di Jakarta atau di Indonesia Karena U19 dalam rangka menghadapi AFC di Uzbekistan itu bulan Oktober Sementara lanjutan prakualifikasi Piala Dunia Senior juga di bulan Oktober Makanya harapan kita TSE disinilah Anda di Indonesia Supaya dua-duanya bisa Anda tangani Kalau TSE-nya untuk U19 di Korea Lalu bagaimana yang senior? Sesuai dengan kontrak kan Anda juga punya tanggung jawab untuk yang senior Itulah yang kita harapkan Supaya STY datang ke Indonesia Tetapi yang lebih penting lagi dari federasi Bahwa saat ini masih 44 nama untuk U19 Masih dalam seleksi Dalam teori kepelatihan kan Bila masih 44 nama berarti belum bisa untuk TSE Masih dalam seleksi, masih dalam talent squad Nah, 44 nama ini tidak mungkin juga akan dibawa ke Korea Makanya harapan kita You, STY datang dulu ke Indonesia Pilihlah beberapa dari 44 ini Setelah itu kita bicarakan bersama-sama Apakah Anda juga mampu untuk memboyong yang senior ke Korea Atau lebih efektifitasnya Kita TSE di Indonesia saja Sambil mencari di mana daerah-daerah yang hijau Di mana daerah-daerah yang pandemi COVID-19 lebih aman Kan bisa kita bicarakan di Indonesia Apabila dari media ke media Itu kan kurang bagus Antara pelatih dengan federasi Kan tidak etis namanya Makanya harapan kita You datang aja dulu ke Indonesia Mau satu hari di sini Mau dua hari di sini Ayo kita bicarakan bareng Dalam satu meja Supaya juga enak Dan program-program yang dia sampaikan Kan silahkan di presentasi aja Sambil kita melihat mana yang lebih baik Janji untuk datang ke Indonesia itu kapan? Ini kita sudah melayangkan surat kemarin Kita ajukan secara tertulis saja Supaya lebih organisatoris lagi Lebih meyakinkan Dan kita menunggu balasannya saja Kapan kira-kira ST bisa datang ke Indonesia Jadi sementara ini belum ada respon gitu ya Pak Yunus? Belum ada respon dari ST? Belum Kita masih nunggu Kemarin baru kita Sampaikan surat itu Mudah-mudahan ST bisa secepatnya juga datang Lalu semua akan kita bahas bersama di Indonesia Kalau kemarin itu sempat ada Ketua Satgas Timnas Pak Syarif Bastaman yang mengatakan Akan mengevaluasi STY Berarti itu hanya reaksi sesaat gitu ya? Iya itu kalau di istilahnya COVID-19 reaktif Jadi belum swab test ya? Tentu mereka juga melihat bahwa Mereka membaca kontrak Kontraknya STY memegang Tiga rastrata timnas kita Kemudian di hadapan kita ada Timnas senior dan U19 Yang harus dibesut oleh STY Kemudian ada 44 pemain Belum juga diputuskan nama-namanya Untuk TC Juga akan itu Pasti akan menimbulkan Ketidaksenangan hati dari teman-teman Direktur teknik Makanya mungkin itu Reaktif, emosional Ya mereka ajukan Tetapi Ketua Umum belum pernah Berpikir untuk Mencari opsi Bahkan mewacanakan pun tidak Untuk menggantikan STY Ketua Umum masih sangat berharap Bahwa STY lah yang akan membesut Serata timnas kita Tiga serata timnas kita ini U19, U23, sama senior Tapi betulkah bahwa ada Ada perubahan gitu ya Perubahan target dari Federasi terkait dengan Tugas-tugas STY ini Sintayong ini Dari yang pertama kali disampaikan Sama kemudian ada evaluasi target Atau ada apa? Perubahan target Kita serahkan kepada STY Ketika persentase STY di Kuala Lumpur Beberapa bulan yang lalu STY kan menjanjikan akan memberikan Prestasi yang terbaik untuk Timnas Indonesia Baik itu untuk Piala Dunia Maupun untuk senior di IFF khususnya Kita serahkan kepada STY Biar dia yang membesut Kami hanya dalam kapasitas Menyiapkan fasilitas apa yang Diminta oleh STY Kita akan siapkan Memang Yang sekarang yang berubah Adalah program Itulah mungkin yang kami Sampaikan kepada STY Bahwa yang program Yuk Sampaikan dulu Ketika Di tahun 2019 Itu Kan berubah Berubahnya kenapa? Pertama karena adanya COVID-19 Yang melanda negara kita Di bulan Maret Dan negara-negara lainnya Kemudian Ada perubahan Dan ada Kabar tentang Prakualifikasi Piala Dunia Di bulan Oktober Nah Semua Hampir semua program Program latihannya Tentu juga berubah Kita waktu itu setuju sekali Anak-anak ini Dibawa ke Korea Sudah setuju Dan kita sudah siapkan semuanya Tiba-tiba kan Ada pandemi COVID-19 Maka Kita meminta Yuk Rubah program ini Karena memang Ada situasi yang Mendesak Pertama karena COVID-19 Kemudian karena Bulan Oktober Tiba-tiba Ada jadwal terbaru Untuk Prakualifikasi Kualifikasi Piala Dunia Di bulan Oktober Yang sama Maka kita harapkan Yuk ke si Indonesia saja Kalau ke Korea Pertama Dua tim Masa mau kau Boyong ke Korea Yang kedua Orang masih 44 nama Dimana dia mau Boyong ke Korea Masih 44 nama Itulah Yang kita meminta Kepada STY Ayo Ini kita bicarakan Sama-sama di Indonesia Kemudian Yuk bikin program Yang baru Terhadap Situasi yang terjadi Saat ini Nah ini terkait Misalnya dengan Ada disebut-sebut Profesionalitas Terkait dengan Gaji Pelatih Dan sebagainya Sebetulnya Sejauh ini Ada masalah Enggak sih Pak? Kita juga heran Selama ini juga Kita Memberikan Memberikan Bayaran gaji Kepada STY Biasa-biasa saja Waktu itu kan hanya Karena 5 hari saja Tidak tepat Hanya karena 5 hari Ketika itu Kita juga masih ada Perubahan Rekening Dari suatu bank Ke bank lain Yang pertama Yang kedua Ketika itu kan Kita negosiasi Ke STY Karena ada COVID-19 STY selama 2-3 bulan Tidak melatih Anak-anak Bagaimana Bisa enggak Kita bayar 50% Dia juga Malah Memahami Tentang situasi COVID-19 Di seluruh dunia Dia juga menyatakan Bahwa beberapa negara Juga melakukan Hal yang sama Maka kami Sampaikan juga Bahwa Indonesia Kami federasi Mengajukan kepada You Untuk dipotong 50% Karena 2-3 bulan You juga tidak melatih Adanya juga Pandemi COVID-19 Maka bagaimana Oke silahkan Enggak ada masalah Kita potong 50% Juga enggak apa-apa Dia biasa-biasa saja Dan memang Semua pelatih Memahami hal itu Karena memang Ada pandemi COVID-19 Dan memang Tidak bekerja Selama 3 bulan Nah makanya Ini juga Kami juga sih Sebenarnya Bagi kami sudah biasa Saya sudah 10 tahun lebih Di federasi ini Media-media yang Memperbandir berita-berita Seperti ini Bagi kami juga Hal yang biasa Tetapi kan Sangat luar biasa Bagi sepak bola kita Sangat tidak baik Bagi sepak bola kita Karena kita Dibbandir dengan Berita-berita yang Subjektif Bahkan juga Diskriminatif Tapi kami kan Sudah terbiasa Dengan hal-hal Seperti ini Ya silahkan Kami selalu Pokoknya Apa yang terbaik Akan kami lakukan Apa Target Waktu Sampai kapan Sintayong ini Ditunggu ini Pak Yunus Kita harapkan Minggu depan Minggu depan Tanggal 29 Sudah Sudah datang Kesini Minggu depan Ya Dengan Adanya kesini Terus Langsung Melakukan berbagai Serangkaian program Atau bagaimana Ya jelas Datang kesini Kita diskusi Kita minta Presentasi program Dengan Dengan Waktu kedepan Kemudian Dengan jadwal AFC Oktober Uzbekistan Kemudian juga Dengan Di bulan yang sama Di bulan Oktober Lanjutan Prakualifikasi Piala Dunia Yang akan Ke Bangkok Thailand Kita minta Kira-kira Seperti apa Program dia Untuk dua tim ini Dalam waktu yang Empat bulan Kedepan Baik Sekarang kita Berpindah Ke soal Liga 1 Dan Liga 2 Soal kompetisi Pak Sekjen Kemarin kan 17 Juni Waktu itu Sudah diputuskan Lanjut Liga 1 Dan Liga 2 Masyarakat Ini kira-kira Kapan startnya Yang paling visibel Kapan ini Pak Yunus Hari Rabu Minggu kemarin PSSI Melalui Ketua Umum Telah menetapkan Melalui rapat Spiritual S.com Menetapkan Dilanjutkannya Kompetisi Liga 1 Liga 2 Bahkan kemarin Dengan Aspro Asosiasi PSSI Se-Indonesia Juga sudah Kita Mereka berharap Bahwa Liga 3 Juga dilanjutkan Dan PT LIB Juga sudah Mempresentasikan Kepada federasi Mereka sudah siap Untuk melaksanakan Itu Kami juga sudah Melaksanakan Dua kali Pertemuan Baik dengan Liga 1 Liga 2 Termasuk dengan Asosiasi pelatih Asosiasi pemain Dan semua Pada dasarnya Juga setuju Kompetisi ini Dilanjutkan Dan Tawaran Dari PT LIB Di bulan September Tetapi juga Saran dari Teman-teman Klub Liga 1 Baiknya di bulan Oktober Karena ini Masih Lama waktunya Masih 3-4 bulan Kita serahkan Kepada PT LIB Untuk membangun Komunikasi Kepada Klub-klub Baiknya Dimana Posisi Kick-off-nya Karena Sambil Juga Kita melihat Tentang Pandemi Covid-19 Ini Yang jelas Insya Allah Kompetisi Liga 1 Liga 2 Kemungkinan Liga 3 Akan Dilanjutkan Dan bergulir Di tahun 2020 Kalau Misalnya Terlah bergulir Bulan Oktober Sementara Di bulan November Kalau tidak ada Perubahan Ada AFF Apa Tidak Terganggu Hal-hal Seperti ini Tidak Kita kan Tentu Sudah Membangun Komitmen Dengan Kawan-kawan Klub Untuk Memberikan Pemainnya Kepada Federasi Yang Pertama Akan TC Timnas Kemudian Tentu Akan Melangsungkan Match-comatch Pertandingan-pertandingan Di AFF Dan itu Biasa terjadi Di Federasi Dan klub Dan mudah-mudahan Klub tetap Di dalam pertemuan Dengan klub Liga 1 Ketika itu Klub juga Punya komitmen Untuk menyerahkan Pemainnya Kepada Timnas Kepada Federasi Nah Selama ini kan Begini Pak Sekjen Kan Kegagalan Timnas Di Piala AFF Belum pernah Juara Masuknya Seperti itu Bolak-balik Masuk final Tapi Tanpa kunjung Hasilkan Juara Itu karena Faktor Salah satunya Padatnya Kompetisi Nah Kalau ada yang Mengkhawatirkan Ini lagi Bagaimana ini Dengan Dekatnya Jarak ini Harapan Harapan kita Kan Tidak Seperti itu Lagi Harapan Kita Bahwa Teman-teman Klub ini Juga memiliki Tanggung jawab Sebagai bangsa Mereka Juga harus Berharap Bahwa Garuda Juga Harus Berkibar Merah Putih Juga Harus Berkibar Harapan Harapan Kita Demikian Dan Melalui Ketua Umum Disampaikan Kepada Kawan-kawan Klub Semua Berkomitmen Tentang Itu Untuk Menyerahkan Pemainnya Apabila Dibutuhkan Dan Diperlukan Oleh Federasi Dalam Rangka Untuk Mengikuti Baik TC Maupun Pertandingan Pertandingan Termasuk Prakualifikasi Piala Dunia Dan Di November Piala AFM Kami Melihat Bahwa Tahun Ini Insyaallah Kawan-kawan Klub Menyerahkan Pemainnya Di tengah-tengah Kompetisi Berjalan Karena Itu Komitmen Klub Dengan Ketua Umum Langsung Dan Harapan Kami Itu Tetap Berjalan Dan Kami Yakin Klub Juga Pasti Akan Memberikan Pemainnya Ketua Gugus Tugas Itu Kan Mensyaratkan Kalau Misalnya Kompetisi Diputar Nanti Semua Pemain Dan Staff Dan Semualah Baik Pelatih Sampai Kepada Tim Seluruh Angkutan Tim Itu Harus Melakukan PCR Test Sementara Di satu Sisi PCR Test Ini Masih Mahal Ini Pak Yunus Bagaimana Klub Menghadapi Seperti Ini Khususnya Misalnya Klub Liga Dua Itu Uangnya Mungkin Tidak Semelimpah Liga Satu Itu Bagian Dari Konsekuensi Kita Untuk Melanjutkan Kompetisi Jangankan Untuk CR Membayar Gaji Yang Puluhan Juta Perbulan Sudah Menjadi Tanggungjawab Klub Itu Sendiri Kemudian Memberikan Subsidi Kepada Klub Liga Satu Liga Dua Itu Menjadi Tanggungjawab PT LIB Dan Federasi Sehingga Ini Menjadi Tanggungjawab Bersama Ayo Dalam Situasi Seperti Ini Apa Yang Diarakan Oleh Bapak Presiden Oleh Bapak Menteri Ketua Umum Menyampaikan Kita Hidupkan Aktivitas Sepabola Di Republik Ini Biar Bagaimanapun Ada Ribuan Juga Yang Sangat Membutuhkan Kehidupan Di Dunia Sepabola Maaf Ada Pemain Dengan Keluarganya Ada Pelati Dengan Keluarganya Ada Beberapa Staden Yang Mengantungkan Di Sana Itu Harapan Ketua Umum Kita Hidupkan Tentu Dengan Protokol Dengan Protokol Kesehatan Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Kita Harus Taat Terhadap Itu Lalu Kita Hidupkan Sepabola Ini Bagaimana Menghidupkannya Pelati Pemain Klub PT LIB Termasuk PSSI Harus Semua Berbesar Hati Jangan Berpikir Kita Untung Jangan Berpikir Kita Sukses Kita Berpikir Bahwa Aktivitas Sepabola Dilanjutkan Aktivitas Sepabola Harus Ada Karena Banyak Yang Hidup Di Sepabola Ini Itu Arahan Ketua Umum Itu Penyampaian Ketua Umum Dimanapun Kepada Klub Kepada Pemain Kepada Pelati Dan Mudah-mudahan Semua Bergandingan Tangan Untuk Menghidupkan Aktivitas Sepabola Di Indonesia Nah Kalau Dengan Begitu Kan Taruh Misalnya Nanti Kita Memulai September September Pertengahan Atau September Akhir Atau Oktober Awal Itu kan Berarti September Akhir Atau Awal Oktober Berarti kan Konsekuensinya Satu Tanpa Penonton Kemudian Yang Kedua Waktunya Akan Molor Ditarget Dimampatkan Lagi Atau Bagaimana Iya Pertama Ini kan Waktunya Masih Tiga Sampai Empat Bulan Kedepan Kita Berdoa Saja Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Ini Landai Bahkan Mudah-mudahan Juga Cepat Hijau Yang Kedua PT LIB sudah Menyusun Jadwalnya Untuk Liga Satu Harapan Kita Di Bulan Februari Udah Selesai Kemudian Untuk Liga Dua Desember Udah Selesai LIB Sudah Menyusun Jadwal Itu Dan Kami Lihat Jadwalnya Cukup Bagus Saja Dan Diterima Oleh Klub Liga Satu Maupun Liga Dua Skenarionya Itu Akan Dipulkan Di Seluruh Jawa Begitu Atau Bagaimana Memang Beberapa Opsi Dibahas Di Pertemuan Dengan Liga Satu Khususnya Karena PSSI Menganggap Efesiensi Kemudian Ada Minimalisir Dampak Dari Covid-19 Maka Ketua Umum Menawarkan Gimana Teman-teman Klub Yang Lima Di Luar Jawa Bisa Nggak Ke Jawa Saja Mengapa Pertama Klub-klub Lainnya Termasuk Klub-lima Klub Yang ada Di luar Jawa Tidak Dibebani Oleh Biaya Transportasi Pesawat Yang Begitu Besar Saat Ini Kedua Juga Tidak Terkungkung Dengan Persoalan Protokol Kesehatan Yang Tentu Akan Menimbulkan Psikologi Yang Kurang Baik Bagi Pemain Bayangkan Satu Minggu Mereka Naik Pesawat Kemudian Dengan Segala Macam Aturan Protokol Kesehatan Kalau Dijawakan Mereka Bisa Naibis Malang Surabaya Bandung Jakarta Bahkan Ketua Umum Saat Ini Sudah Berusaha Bahkan Juga Telah Mendapatkan Hotel Yang Gratis Di Jokya Diminta Untuk Ditawarkan Teman-teman Yang Di luar Ini Ke Jokya Home Di Jokya Mudah-mudahan Mereka Juga Bisa Dapat Gratis Ini Lagi Sementara Dibicarakan Oleh Ketua Umum Kalau Dijawakan Lima Tim Ini Tinggal Memilih Lapangan Disana Banyak Lapangannya Silahkan Kita Berada Di Jawa Itu Baru Opsi Dan Tawaran Tentu Pertama Kita Serahkan Juga Kepada Klub Yang Ada Karena Mereka Memiliki Kontrak Dengan Sponsor Lokal Apakah Itu Di Stadion Maupun Di Daerah Kemudian Kita Juga Sambil Melihat Pandemi COVID-19 Di Tiga Empat Bulan Kedepan Mudah-mudahan Di Dalam Waktu Yang Dua Tiga Bulan Ini Sudah Bisa Kita Tentukan Dimana Pertandingannya Untuk Usus Lima Klub Yang Ada Di Luar Tetapi Tawaran Ketua Umum Itu Dipersilahkan Kepada Kawan-kawan Klub Termasuk LIB Untuk Memformulasinya Sesuai Atau Setuju Tidak Kita Juga Tidak Memaksakan Yang Jelas PSSI Ketua Umum Berharap Bahwa Kompetisi Tahun Ini Adalah Kompetisi Yang Memprihatinkan Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Tetap Kita Lanjutkan Aktifitas Sepa Bola Tetapi Tentu Dengan Konteks Efesiensi Kenapa Efesiensi Karena Ketua Umum Memahami Kekurangan Keuangan Yang Ada Di Klub Masing-masing Saat Ini Kembali Ke Soal Tadi Pak Yunus Ke Target Selain Target Kompetisi Nanti Jalan Tentu Saja Kan Di Beberapa Event Ini Misalnya Nanti Di AFF Targetnya Masih Tetap Atau Perlu Dikoreksi Masih Tetap Saja Kita Masih Tetap Di AFF Seperti Apa Yang Menjadi Komitmen Federasi Dengan Sintayong Sintayong Menjanjikan Hal Itu Mudah-mudahan Ini Yang Kita Kawal Ini Yang Kita Jaga Tentu Juga Kita Harus Melihat Pandemi Saat Ini Tetapi Kan Bukan Indonesia Saja Negara-negara Lain Juga Mengalami Hal Yang Sama Tetapi Mudah-mudahan Federasi Maupun Pelatih Khususnya Sintayong Cepat Melakukan Aksion Untuk Teseh Khususnya Setelah Itu Silahkan Dia Memilih Sparring Mau Sparring Kemana Mau Ke Asia Mau Ke Eropa Mau Ke Amerika Latin Kita Tetua Menyarankan Sparring Dalam Rangka Menghadapi Bulan Oktober Uzbekistan Dan Prafiala Dunia Kelanjutan Kemudian Untuk AFF Kutua Umum Setelah Teseh Dipersilakan Kepada Tim Pelatih STE Untuk Memilih Negara Mana Dia Akan Kunjungi Dalam Rangka Untuk Melakukan Sparring Dengan Klub Atau Negara-negara Lainnya Termasuk Target Yang Semifinal Untuk U19 Itu Realistis Enggak Iya Realistis Pertama Kita Juga Tuan Rumah Kemudian Juga Kita Dilatih Oleh Pelatih Yang Memilih Pengalaman Yang Berkus Dan Kita Juga Kan Disupport Presiden Menteri Juga Menteri Federasi Ketua Umum Juga Memberikan Kelenggaran Dan Support Yang Besar Kepada Timnas Kita Dan Mudah-mudahan Kita Doakan Semoga Semoga Berjalan Dengan Lancar Dan ST Juga Bekerja Dengan Baik Dan Maksimal Untuk Khusus U19 Ini Oke Sekarang Ini Terkait Tadi Yang Saya Tanyakan Di Awal Apakah PLT Atau Sek Pak Yunus Kan Ditunjuk Menggantikan Mbak Ratu Tisha Ini Apa Yang Apa Yang Akan Dibawa Ini Pak Yunus Untuk Perubahan Perubahan Kedepan Saat Ini Yang Mungkin Yang Mungkin Perlu Diperbaiki Atau Apa Atau Target Khusus Sebagai Sekjen Titelnya Kita Ini Titelnya Saya Sekretaris Dimana Mana Sekretaris Menjadi Jantungnya Sebuah Organisasi Perusahaan Ini Yang Saya Jalan Sekretaris Fokusnya Ke Internal Fokusnya Ke Persoalan Administrasi Kesekjenan Dan Lebih Utama Membantu Kerja-kerja Ketua Umum Itu Yang Sangat Penting Ketika Ketua Umum Memerintahkan Kita Untuk Meladeni Media Saya Dengan Arahan Ketua Umum Beserta Hasil-hasil Yang Diputuskan Oleh Eksekutif Komite Dan Lebih Tentu Fokus Kepada Administrasi Internal Juga Kepada Staf Sekjenan Yang Saat Ini Hampir 100 Orang Insya Allah Itu Yang Menjadi Fokus Saya Selaku Pelaksanaan Tugas Sekretaris Jentral Terkait Dengan Selama Ini Misalnya Soal Jadwal Kemudian Modul Dan Seterusnya Ini kan menjadi ranahnya Seringkali diarahkan ke Sekjen Juga Soal Transparansi Bagaimana PSSI Berbagi dengan Klub Berbagi dengan Yang lain-lain Terhadap Tuntutan Tuntutan Yang seperti ini Bagaimana Pak Sekjen Di samping Tugas Tugas Tadi Yang sangat Penting Itu Bagaimana Saya Bisa Melayani Ketua Umum Esko Beserta Members Members Itu adalah Grup Liga Satu Liga Dua Liga Tiga Termasuk Asosiasi Provinsi PSSI Se-Indonesia Itu tugas Utama Saya Untuk Memberikan Dan Melayani Yang terbaik Untuk Mereka Tetapi Yang tidak Kalah Penting Adalah Bagaimana Arahan Ketua Umum Bagaimana Sekretariat General Memberikan Pelayanan Maksimal Untuk Fasilitas Timnas Itu yang Sangat Penting Mengapa Karena Dari Semua Apa yang Kita Kerjakan Ini Bermuaranya Ke Timnas Apapun Yang Saya Kerjakan Bila Timnas Juga Tidak Benar Tidak Baik Tidak Berprestasi Kita Merasa Sia-sia Maka Utama Yang Sangat Utama Yang Menjadi Prioritas Arahan Ketua Umum Bagaimana Saya Dan Teman-teman Distat Untuk Memberikan Yang Terbaik Melayani Timnas Timnas Baik Itu U19 U23 Persiapan CGS Maupun Untuk Tim Senior Itu Yang Akan Kami Fokus Apapun Yang Mereka Harapkan Apapun Yang Mereka Inginkan Baik Itu Masalah Administrasi Masalah Pelayanan Termasuk Keuangan Itu Menjadi Prioritas Kami Dari Arahan Ketua Umum Maka Insya Allah Kedepan Fokus Fokus Seperti Inilah Oke Baik Terima kasih Pak Sekjen Saya Sengaja Tidak Menyebut PLT Karena Biar Jadi Sekjen Terus Biar Segera Definitif Atas Waktunya Yang Diberikan Pada Kita Tentu Saja Kita Semua Berharap Muara Dari Segala Tugas Tugas PSSI Federasi Adalah Ujungnya Prestasi Tim Nasional Itu Tentu Saja Yang Diharapkan Karena Itu Yang Menjadi Simbol Dari Keberhasilan Sebuah Sepak Bola Dan Itu Yang Dirindu-Rindukan Oleh Masyarakat Indonesia Yang Luar Biasa Atensinya Terhadap Sepak Bola Ini Baik Sekali Lagi Terima Kasih Pak Yunus Nusi Sampai Jumpa Lagi Yap Salam Sepak Bola Sayang Sekali Sobat Medkong Waktu Kita Sudah Habis Tetapi Jangan Lupa Terus Saksikan Newsmaker Medcom.id Baik di Youtube Di Facebook Maupun Di website Video-video kami Di Medcom.id Tentu saja Saya akan Kembali Menyapa Anda Pekan-pekan Berikutnya Dengan Sumber yang Berbeda Dan Dengan Tema-tema Yang Berbeda Tetapi Senantiasa Tetap Menarik Like Share Subscribe Agar Anda Senantiasa Mendapatkan Video-video Yang Bermanfaat Dari Medcom.id Saya Abdul Kormon Pamit Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai